Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membahas Akuntansi Pencatatan Dividend Tunai Atau Dividend Kas Pada Perseruan Terbatas Pengantar Akuntansi 2 Dividend adalah pembagian lapak Oleh perusahaan kepada pemegang saham Secara prorata atau profesional Ini Dividend ini merupakan Pembagian lapak kepada Para pemegang Atau pemilik saham Atau pemilik perusahaan Yang dibagikan biasanya setelah akhir tahun Nah, jenis Dividend Ada 4 Dividend Tunai Dividend Saham Dividend Poverty Dan Dividend Skrip Surat Pormes Untuk membayar sejumlah Uang Tunai Nah, Dividend Tunai yaitu Dividend yang dibayar secara tunai Sedangkan Dividend Saham Adalah Dividend yang dibayarkan kepada pemilik Dividend saham Dividend saham dalam berbentuk saham Atau istilahnya menambah saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau owner perusahaan Atau Dividend Poverty Nah, kalau Dividend Poverty adalah Dividend yang diberikan dalam berbentuk Poverty atau bangunan Baik itu rumah atau gedung kepada pemegang sahamnya Kalau Dividend Skrip adalah surat pormes untuk membayar sejumlah uang tunai Ini adalah suatu Dividend yang dibayarkan dalam berbentuk surat atau surat pormes Bisa juga untuk memberikan diskon untuk pembelian saham Atau pemberian uang secara tunai Kali ini kita akan membahas Dividend Tunai Dividend dapat dinyatakan dalam dua cara Dalam prosentasi nilai nominal atau yang tertera Ia bisa dalam berbentuk nilai nominal Dan kedua dalam jumlah dolar atau rupiah per saham Berarti nilainya berdasarkan uang nominal Atau prosentasi nominal Atau berdasarkan dolar atau rupiah per saham Dividend biasanya dilaporkan per kuartal Biasanya dividend itu dilaporkan bisa per kuartal Dan jumlah dolar per saham Nah, dividend tunai adalah Pembagian uang tunai secara prorata kepada pemegang saham Berarti uang dalam bentuk yang terdapat di bank Dibagikan kepada pemilik perusahaannya Bagi perusahaan untuk membayar dividend khas Harus memiliki tiga Labah ditahan Pembayaran dividend khas dari labah ditahan adalah Hal yang legal dari semua peraturan Biasanya dividend itu akan ditentukan pada saat Rapat pemegang saham umumnya Karena di saat itulah diputuskan bahwa perusahaan membagi dividend Nah, di dalam rapat itu diputuskan Dan nanti baru diumumkan oleh Dewan Direksi Biasanya dividend itu diberikan Itu berdasarkan besarnya labah yang diperoleh oleh perusahaan Yang kedua Kas yang mencukupi Depend itu harus mempunyai kas yang mencukupi Untuk dibayarkan secara kas kepada Pemilik atau pemegang saham Atau pemilik perusahaan Yang ketiga Pengumuman dividend oleh Dewan Direksi Harus ada pengumuman dividend oleh Dewan Direksi Pada saat Pemegang saham Atau RUPS Perusahaan tidak membayar dividend Kecuali berdasarkan keputusan Dewan Direksi Berarti Bila perusahaan Membayar dividend tersebut Itu berdasarkan keputusan Dewan Direksi Tanpa ada keputusan Dewan Direksi Depend tidak bisa dibayar Atau tanpa ada rapat pemegang umum Perusahaan Tidak akan bisa dibayarkan depend Biasanya harus ada rapatnya Jurnal depend tunai Terdapat tiga tanggal penting terkait depend Pertama adalah tanggal pengumuman Kedua adalah tanggal pencatatan Yang ketiga adalah tanggal pembayaran Diperlukan jurnal untuk mencatat Pada dua tanggal-tanggal pengumuman Dan tanggal pembayaran Nah tanggal pengumuman Dividend membutuhkan informasi Berhubungan dengan tiga tanggal Berikut yaitu Pertama diasumsikan 1 Desember Pengumuman Dewan Direksi Otorisasi Dividend Tanggal 22 Desember Tanggal pencatatan pemegang saham Yang terdapat layak untuk menerima dividen Berarti dia nanti akan dicatat Siapa saja para pemegang saham Yang layak untuk menerima dividen Tanggal 20 Januari tahun berikutnya Tanggal pembayaran penerbitan dividen Ingat ya teman-teman Pencatatan tidak selalu penjurnalannya Tanggal pengumuman adalah Derekelasian Dait adalah Dewan Direksi secara resmi Mengumumkan atau otorisasi Depiden tunai Mengumumkan kepada pemegang saham Pengumuman dividen tunai Membuat perusahaan terikat pada Satu kewajipan legal Kewajipan tersebut mengikat Dan tidak dapat dibatalkan Pada saat Dewan Direksi mengumumkan Bahwa perusahaan akan membayarkan Dividen kepada pemegang saham Atau pemilih perusahaan Maka timbulah suatu Kewajipan hukum atau legal ya Yang tidak bisa dibatalkan Yang sifatnya mengikat Kita ilustrasikan 1 Desember Direktur Media General Mengumumkan depiden kas sebesar 0,5 dolar per saham Untuk 100 ribu lembar saham Dengan nilai nomina 10 dolar per saham biasa Depiden dibayarkan pada Tanggal 20 Januari Kepada pemegang saham Yang dicatat pada Tanggal 22 Desember Berarti pada tanggal 1 Desember Diumumkan oleh Dewan Direksi Maka sebutlah Tanggal pengumuman Maka wajib di jurnal Saldo laba debit 50 ribu USD Dan hutang depiden 50 ribu USD Dengan ada pengumuman tersebut Itu merupakan Tindakan yang legal Dan sudah mengikat Dan wajib Untuk dibayar Dalam bentuk Uang tunai Maupun saham Maka tanggal 22 Adalah tanggal pencatatan Tidak ada jurnal Kenapa tidak ada jurnal Sedangkan disini ada pencatatan Pencatatan disini Maksud adalah Perusahaan mencatat Mengklarifikasi Atau Mengdata kembali Siapa saja Pemegang saham Di dalam perusahaan tersebut Yang berhak menerima Dividend Bisa juga Pemilih itu Baru 3 bulan Dan bisa juga Pemilih itu Telah Menjual Sahamnya Disitulah Akan ditentukan Nantinya Siapa yang menerima Dividend Tunainya Dan berapa Yang mereka terima Pada tanggal 20 Januari Dividend dibayar Maka barulah Disitu dicatat Jurnalnya Hutang Dividend Pada Kas Adalah 50.000 USD Itulah Tanggal yang Menjadi Peristiwa Dalam Pembayaran Dividend Tunainya Mulai dari Tanggal pengumuman Dan tanggal Pencatatan Terhadap Update data Penerima Dividend Dan tanggal Pembayaran Dividend Yang terakhir Tanggal Pembayaran Dividend Ke masing-masing Pemilik Pemegang Saham Tanggal Pencatatan Recorded Kepemilikan Atas saham Saham Beredar Ditentukan Untuk Pembagian Dividend Informasi Tersebut Didapat Dari Catatan Perusahaan Berarti Pada tanggal Pencatatan Adalah Melakukan Update data Pemilik Saham Baik Biasa Maupun Saham Perperan Dan Itu Diperoleh Dari Data Perusahaan Maupun Data Kostidien Yang ada Di Perang Kostidien Yang ditunjuk oleh Perusahaan Yang kedua Adalah Perusahaan Memutahirkan Catatan Kepemilikan Saham Saham Berarti Perusahaan Memutahirkan Catatan Kepemilikan Saham Pada tanggal 22 Tanggal Pencatatan Tidak ada Jurnal Pencatatan Secara Keuangan Nah Tanggal Pembayaran Yang ketiga Adalah Tanggal Pembayaran Adalah Payment Cek Pembayaran Depiden Dikirim Kepada Pemegang Saham Dan Dicatat Dalam Pemukuhan Perusahaan Berarti Disini Dicatat Transasi Keuang Karena Uang Yang Dikeluarkan Untuk Pembayaran Depiden Yang terhutang Setelah Tanggal Pengumuman Nah Dikenalah Utang Depiden Dipada Kas 50.000 USD Pengaruh Kumulatif Pengumuman Dan Pembayaran Depiden Ternyik Adalah Penurunan Ekuitas Pemegang Saham Dan Aset Total Dengan Adanya Pembayaran Depiden Akan Mengakibarkan Berkurangnya Nilai Ekuitas Pengegang Saham Dan Total Aset Perusahaan Berkurang Dan Total Aset Berkurang Kenapa Uang Khasinya Berpindah Kepada Pemilik Pemegang Saham Secara Tunai pengalokasian depiden tunai antara saham preferen dan saham biasa saham preferen menjadi prioritas dibanding dengan saham biasa dalam hal depiden berarti depiden saham preferen dibayarkan terlebih dulu baik yang terutang tahun sebelumnya maupun depiden tahun berjalan mereka lebih diutamakan kepada pemilik pemegang saham preferen pemegang saham preferen baik kumulatif maupun tidak harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum depiden tunai pemegang saham biasa menerima depiden berarti yang preferen dinaulukan baik yang terutang maupun tahun berjalan setelah itu dilunasi semua barulah pemegang saham biasa menerima depiden tunai kita ilustrasikan ya pada tanggal 31 Desember 2011 IBR INS memiliki seribu saham preferen kumulatif 8% nilai nominal 100 USD IBR juga memiliki 50 ribu saham biasa yang beredar dengan nilai nominal 10 USD per saham pada tanggal 31 Desember 2011 Direktur perusahaan mengumumkan sebesar 6 ribu dolar depiden kas siapkan jurnal untuk mencatat pengumuman maka di jurnal laba ditahan atau saldo laba pada hutang depiden sebesar 6 ribu sedangkan depiden kumulatifnya adalah seribu lembar dikali seratus dolar dikali lapan persen dapatlah 8 ribu dolar nah karena saham preferen kumulatif sebesar 2 dolar per lembar merupakan depiden terhutang atau tertunda bagi saham preferen nah depiden tersebut harus dibayarkan kepada Amerika sebelum perusahaan dapat membayar depiden kepada pemegang saham biasa di masa depan depiden yang tertungguh harus dilaporkan di laporan keuangan berarti pada intinya depiden saham preferen lebih didahulukan diutamakan baik yang tertungguh maupun tahun berjalan baru depiden kepada pemegang saham biasa dibayarkan dan depiden yang tertungguh harus dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan berarti depiden yang terhutang harus dilaporkan contohnya jurnalnya kayak begini kita ilustrasikan pada tanggal 31 Desember 2012 IBR mengumumkan depiden kas sebesar 50.000 USD tunjukkan saldo depiden untuk kelas saham kayak pada saat diumumkan timbulah pencatatan laba ditahan atau saldo laba pada hutang depiden sebesar 50.000 USD maka dikuatkan perinciannya adalah pengumuman depiden yang tahun 2011 adalah 6.000 USD dan tahun 2012 adalah 50.000 USD depiden yang belum dibayar adalah sebesar 2.000 USD karena pada tahun 2011 masih terdapat tunggahan depiden tunai sebesar 2.000 karena pada tahun 2011 perusahaan hanya membayar 6.000 USD sedangkan kewajiban depiden kepada pemilik pemegang saham preferen adalah sebesar 8.000 USD berarti 8.000 USD dikurang 6.000 USD masih terdapat depiden yang belum dibayarkan sebesar 2.000 USD dialokasikan kepada pemegang saham preferen tahun 2011 adalah 6.000 USD dan tahun 2012 adalah 8.000 USD ditambah 2.000 USD sehingga sisa saham biasa yang diterima adalah 40.000 USD berarti disini depiden yang belum dibayarkan kepada pemegang saham preferen lebih diutamakannya oke teman-teman sampai disini pembahasan tentang depiden tunai pada intinya depiden tunai merupakan depiden yang dibayar secara tunai dan pembayaran lebih mengutamakan kepada pemegang saham preferen karena mereka mempunyai hak istimewa diutamakan untuk dibayar apabila Dewan Direksi telah mengumumkan pembayaran depiden maka wajiban sudah timbul secara legal oke teman-teman jangan lupa like subscribe dan bunyikan loncengnya thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati